Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menyukseskan Registrasi Sosial Ekonomi Reksosek 2022. Hal ini diungkapkan saat menyambut kedatangan petugas Reksosek di rumah dinasnya. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan Yuronur Effendi menyambut kedatangan petugas Reksosek di rumah dinasnya. Satu persatu pertanyaan yang disampaikan petugas dijawab dengan lengkap. Dalam menjawab pertanyaan, Yuronur juga memberikan data yang dibutuhkan terkait profil, kondisi sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, hingga kesehatan. Dalam pendataan masyarakat, petugas menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman masyarakat Lamongan. Hal itu untuk memudahkan warga agar memahami apa yang dibutuhkan petugas. Pengumpulan data dengan pendataan lapangan oleh petugas akan dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November mendatang, sehingga pemberian data yang benar sangat diperlukan guna keakuratan data terpadu. Menurut Bagheo Trilaksono, Kepala BPS Lamongan, di Lamongan hingga hari ini sudah 10.000 lebih kepala keluarga yang telah didata. Dalam pendataan ini, BPS Lamongan menerjunkan 1.921 petugas di lapangan. ...sosial ekonomi atau Rek Sosek dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh barga Lamongan untuk mensukseskan program ini dengan menerima petugas pendataan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Dan berikan data yang benar serta apa adanya. Karena sukses Rek Sosek adalah sukses kita untuk menuju satu basis data perlindungan sosial. Dari saat ini untuk pendataan ini seperti apa? Agendanya ini? Agendanya saat ini hari ini Pak? Ya, hari ini agenda kita mendata tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh nomor satu di Lamongan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, dan juga Pak Sekretaris Daerah. Kalau petugas kami sebenarnya sudah semua sudah mendata di lapangan. Sampai hari ini sudah hampir 10 ribu lebih keluarga yang sudah kita datang. Petugas Rek Sosek juga melakukan pendataan di rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghafur yang berada di Jalan Kusuma Bangsa Lamongan. Ghafur berharap masyarakat menyampaikan data yang jujur tanpa ada yang disembunyikan karena sukses Rek Sosek juga sukses Lamongan untuk menuju satu basis data perlindungan sosial dalam membangun negeri. seluruhnya untuk mensukseskan Rek Sosek demi pelancaran pendataan yang dikerjakan oleh timnya. dan ini tujuannya bagus, tujuannya baik untuk pendataan di seluruh desa-desa. Nanti saya mengharap juga kepada tokoh masyarakat, kepala desa untuk membantu masyarakatnya siap untuk menjelaskan, menerangkan data-data dengan valid. Ghafur menambahkan pendataan ini tidak hanya dibutuhkan untuk program perlindungan sosial melainkan juga ke seluruh program yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Dari Lamongan Heru Kuswandi, Mas Zuli, Rek TV melaporkan.